Intro Kampung Mekardiaja Jalan Duri Batu 8 Atas digemparkan masuknya ular piton atau ular sawah ke rumah warga berukuran sebesar betis orang dewasa dengan panjang 4 meter berat kurang lebih 13 kg awal mula diketahui oleh bapak yang gak mau disebutkan namanya kita sebut saja namanya Robert ketiga bapak Robert sedang duduk santai dalam rumahnya dengan ditemani secangkir kopi dengan rohuk HD yang setiap menemani dinginnya malam sekitar pukul 00.30 malam dini hari baru saja bapak Robert menemukan kopi dan menyalakan rokoknya pak Robert mendengar kegaduhan di kandang ayam anak-anak ayam bertaburan dengan spontan pak Robert kaget sambil berkata dalam hati ke pak Robert jangan-jangan ada maling pak Robert berdiri sambil menghulung sarungnya kebetulan malam itu pak Robert menggunakan sarung bergegas ke dalam rumah pak Robert mengambil senter dan senjata yang bisa menghidungi dirinya apabila itu benar maling khawatir keduel dengan maling dengan setengah rasa takut dan gugup pak Robert berjalan berlahan-lahan ke belakang rumah menuju ke kandang ayam tak jauh dari kandang bapak Robert menyalakan senternya diarahkan ke kandang ayam dan tempat lain yang diculungkai oleh pak Robert alhasil pak Robert tidak melihat apa-apa dan pak Robert mulai merinding saat itu sambil berkata di hati jangan-jangan kuntilanak nih atau makhluk-makhluk alis lainnya dengan rasa takut pak Robert ambil jalan pintas masuk rumah lewat pintu belakang atau pintu dapur begitu pak Robert buka pintu astagfirullah kata pak Robert pak Robert kaget lagi menunggu pak Robert tidak pincan karena pak Robert digagetkan dengan kulat piton ukuran lumayan besar sekitar 4 meter dan ukurannya kurang lebih sebesar seperti seorang dewasa teriak pak Robert memintakan Tuhan dengan lepangga dan tangga setempat bertaburan keluar dan melihat ular tersebut ada yang spontan memukul ular itu ada yang melempar ular itu ada yang bilang jangan-jangan jangan diburu ada yang lain buruk saja wakti raja pergi ke tempat lain terlalu makan tidak ada yang lain ada yang orang lain seorang dewasa begitu kegaduan masa bakat ingin menggunuh ular tersebut dan akhirnya ular itu mati dipukul ada yang memukul pakai parang ada yang memukul pakai parang begitulah ceritanya dan akhirnya ular tersebut mati dan dibuang oleh pak Robert terima kasih telah menonton video ini video ini video ini adalah sebenarnya video cerita benar tapi saya hanya ceritakan agak sedikit saya tambahkan bumbu agar pendengar-pendengar setia untuk mendengarnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya jika suka jangan lupa tindakan like dan subscribe jika kita gagal channel saya ini berkembang ke depannya dan saya berminat saya semangat juga bikin video-video lainnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikan tuh tuh tuh